Klinik yang nampak bersahaja ini sangat istimewa bagi warga miskin dan kaum luafa di Ngesti Harjo, Bantul, daerah Istimewa, Yogyakarta. Pasalnya pasien dapat berobat gratis di sini, yakni rumah sehat muslim dan luafa. Niat mudah itu datang dari dokter bernama Ferry Hana Zawuzatu Yuba. Dokter yang akrab di Sapa Hana ini, rela tak mengumut biaya spesial pun kepada pasien atas jasanya. Mereka bisa berobat gratis atau membayar seikhlasnya melalui kotak infak hijau yang disediakan. Saya berharap masyarakat yang berobat, terutama yang tidak mampu itu tidak terbebani dengan biaya pengobatan. Karena sekarang ini kan memang biaya pengobatan cukup mahal. Jadi kalau ada yang sakit, saya harap tidak perlu berhutang untuk berobat. Untuk merupang kebutuhan hidup, Hana mengandalkan klinik kecantikan dan bisnis obat herbal miliknya. Jadi payah dari kedua bisnis itu pula, ia manfaatkan guna membelikan obat-obat untuk pasiennya. Namun bukan berarti pengabdian ikhlas itu selalu berjalan mulus. Di awal saya membuka klinik ini memang saya mengalami masa yang saya tidak, bahasanya mungkin kehabisan dana ya untuk memperpanjang klinik ini gitu. Jadi kemudian alhamdulillah saya kan bekerja. Kemudian saya juga punya kandek kecantikan, terus saya juga punya tukul herba, sehingga itu saya jadikan dana itu untuk membantulah, subsidi untuk pengobatan gratis atau rumah sehat. Kedepannya dokter lulusan Universitas Islam Indonesia ini berniat memperbesar kliniknya. Keinginan terbesar Hana adalah mengadakan ruang rawat inap untuk pasien. Meski kliniknya bernama Rumah Sehat Muslim, Hana tak pandang bulu dalam menerima pasien. Ia terbuka dengan semua agama dan ras. Jadi dengan adanya dokter Hana yang ngasih pengobatan pelayanan yang lebih murah, maksudnya lebih murah dalam arti seikhlasnya itu sangat membantu, meringankan. Kayak aku nih, ya lumayan lah, gak harus ngerebetin orang tua dengan biaya pengobatan yang mahal. Di masyarakat kota seperti ini yang mereka belum tentu semuanya berpenghasilan sama, jadi sangat bagus kalau menurut saya untuk membantu rakyat yang sederhana ke bawah lah. Terinspirasi dari mendiang sang kakek, Hana terus belajar untuk menebar kebaikan kepada sesama. Tak terpesit pun niat untuk mengambil keuntungan, baginya profesi dokter jauh lebih mulia tanpa mempersoalkan materi. Hanifa Putri, Vicky Muhammad, laporkan untuk NET.